Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel Bang Lubis Oficial yaitu sebuah channel yang membahas seputar tips, tutorial, serta ulasan tentang teknologi. Di video kali ini, saya ingin berbagi sedikit tutorial yaitu bagaimana cara mendownload video dari aplikasi TikTok tanpa ada pakai watermark TikTok itu sendiri. Kamu penasaran bagaimana caranya? Simak terus video kita ini. Dan bagi kamu yang baru mampir di channel ini, jangan lupa subscribe channel kita ini dan bunyikan tanda loncengnya agar kamu selalu dapat update video terbaru dari channel Bang Lubis Oficial. Oke guys, langsung saja kepada langkah tutorialnya. Jadi, di video kali ini, saya akan berbagi tutorial bagaimana cara mendownload video dari aplikasi TikTok tanpa ada watermark ataupun logo dari aplikasi TikTok itu sendiri. Biasanya, kalau kita mendownload video dari TikTok langsung, itu akan ada logo ataupun watermark dari TikTok itu sendiri seperti yang contoh ini, di video ini, ada muncul logo TikTok di sana. Jadi, kita akan mempraktekkan pada hari ini mendownload video itu tanpa ada lagi logo yang muncul seperti ini, logo TikTok. Oke, jadi langsung saja kita buka aplikasi TikTok kita. Oke, kita tunggu sebentar. Jadi, di sini saya akan mempraktekkan mendownload sebuah video dan hasil video downloadannya itu nanti tidak ada logo ataupun watermark dari TikTok itu sendiri. Oke, kita cari dulu videonya yang agak menarik. Oke, ini saja. Jadi, caranya agar nanti ketika kamu mendownload video dari TikTok itu tanpa ada logo ataupun watermark dari TikTok itu sendiri di dalam video, caranya adalah yang pertama, kamu klik yang bagian tanda panah yang ada di pojok kanan bawah. Oke, saya ulang ini. Kita klik yang bagian tanda panah. Oke, kita klik langsung. Kemudian, akan muncul tampilan seperti ini. Kita klik yang bagian salin tautan. Oke, setelah linknya tersalin, kita keluar. Kemudian, kita menuju kepada aplikasi Playstore. Jadi, di sini kita membutuhkan sebuah aplikasi tambahan agar ketika kita mendownload video dari TikTok tersebut tidak ada lagi nanti muncul watermark ataupun logo dari TikTok itu sendiri. Apa aplikasinya? Silahkan simak terus video kita ini. Jangan di-skip. Jadi, kita ketekan di sini. Downloader. Oke, tulisannya seperti ini. Jadi, nanti akan muncul beberapa pilihan di sini. Jadi, kita pilih yang nomor dua. Downloader TikTok. Oke, kita klik. Jadi, di sini sangat banyak sekali disediakan oleh aplikasi Playstore untuk mendownload video dari TikTok. Namun, yang sangat saya sarankan adalah di aplikasinya Download Video No Watermark. Jadi, berhubung saya sudah mendownloadnya, saya bisa langsung buka saja. Bagi kamu yang belum mendownload, silahkan download terlebih dahulu. Jadi, langsung kita buka saja. Jadi, berhubung tadi, kita sudah menyalin link dari video yang ingin kita download tadi. Silahkan kamu tempelkan di bagian atas ini. Jadi, ini kita hapus dulu. Kemudian, kita tahan. Baru akan muncul tulisan tempel. Kita klik yang bagian tempel. Oke. Maka, secara otomatis, dia akan muncul di bawah. Pilihan. Dua pilihan ada di sini. Unduh tanpa Watermark. Unduh MP3 saja. Jadi, karena kita ingin mendownload video tersebut tanpa ada tulisan dan tanpa ada logo atau Watermark Darwi. Aplikasi TikTok itu sendiri, kita pilih yang bagian Unduh tanpa Watermark. Jadi, kita klik yang bagian. Ada tanda panah yang arah ke bawah. Kita klik langsung. Maka, akan muncul nanti iklan. Itu berdurasi 5 detik. Oke, setelah itu. Kita keluarkan. Iklannya. Sorry. Jadi, video ini sudah selesai diunduh. Jadi, silakan kita lihat di galeri kita langsung. Oke. Coba kita putar. Jadi, dalam video ini tidak ada lagi muncul logo TikTok ataupun Watermark dari TikTok itu sendiri. Berbeda dengan video yang pertama yang saya contohkan tadi. Di video ini ada muncul logo TikTok atau Watermark dari TikTok itu. Jadi, video ini mendownloadnya langsung di aplikasi TikTok. Tapi, kalau video yang saya contohkan yang di nomor 2 itu mendownloadnya harus pakai aplikasi tambahan. Oke. Begitu mudah sekali bukan caranya? Kalau saya bisa, kenapa dia tidak bisa dengan kamu? Oke, mungkin itu saja tutorial lagi singkat kita pada hari ini. Dan jangan lupa subscribe channel kita ini. Dan bunyikan tanda loncengnya agar kamu selalu dapat update video terbaru dari channel Banglobis Oficial. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana menonton!